Terima kasih. Saya catat sedikit, yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Hadirin-hadirin sekalian yang saya... Cawapres Muhaymin Iskandar membalas ejekan Gibran Raka Buming ketika disebut melihat catatan saat debat Cawapres Minggu, 21 Januari 2024. Muhaymin alias Cak Imin membalas ejekan Gibran dengan menyinggung soal Mahkamah Konstitusi. Cak Imin kemudian menjawab sentilan Gibran itu. Cak Imin sejenak tampak membuat catatan. Sebelumnya Gibran menyindir Muhaymin Iskandar terlebih dahulu. Cak Imin kemudian menjawab pertanyaan tersebut. Dalam kesempatan berbicaranya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, itu tampak kurang lebih tujuh kali menunduk ke bawah. Hal itu dilakukan Cak Imin untuk melihat catatan yang dibawanya ke podium debat. Tanpa disangka, kalimat pertama yang disampaikan Gibran justru menyindir Cak Imin mengenai cara menjawab Cawapres nomor urut satu itu yang menurut Gibran dibantu dengan catatan. Cawapres Gibran Raka Buming menyerang Cawapres Muhaymin Iskandar selama debat Minggu, 21 Januari 2024, malam. Gibran Raka Buming terlihat melontarkan pernyataan yang menyindir Cak Imin saat berbicara tema tentang lingkungan hidup. Terima kasih, saya catat sedikit, yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Hadirin-hadirin sekalian yang saya muliakan, sebetulnya diawali dari paradigma. Paradigma pembangunan kita itu apa? Dulu kita gagal zaman order baru karena kita membangun dari atas. Dengan pembangunan desa, kita membangun dari bawah. Dengan pembangunan dari... Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.